Intro Selamat sore pemirsa, Anda tengah menyaksikan acara Getting Close with Psychologists yang bekerjasama dengan jurusan Psikologi dari Universitas Kira Nusantara Dalam 30 menit ke depan, Anda akan saya temani di sini, saya Isan Budilat Dalam episode kali ini, kita akan membahas yang kita sebut dengan pacaran Apa itu pacaran? Setiap orang ingin dekat dengan orang lain Tapi, kadang-kadang dalam hubungan, ada yang sehat, ada yang tidak sehat Dalam episode kali ini, kita akan membahas pacaran sehat Untuk lebih jauhnya, saya mengundang seorang narasumber yang sudah lama sekali bergelut di bidang pernikahan dan juga masalah-masalah hubungan para remaja Beliau adalah Ibu Pingkan Dan selamat sore Ibu Pingkan Sore Mas Iksan Sudah lama kita tidak ketemu dia? Iya, kira-kira 10 menit yang lalu Terima kasih sudah datang ke studio kami Kita mau ngobrol-ngobrol sih dalam 30 menit ke depan dengan Ibu Pingkan Selama ini, kita sering temuin ya, kadang-kadang itu banyak anak-anak muda, mereka pacaran Tapi, kayaknya pacaran itu lebih dari orang nikah gitu Oh iya? Iya, maksudnya misalkan begini Kadang-kadang, apa ya Orang kan kalau pacaran itu anak-anak masma, relax Tapi ini kayaknya pacaran itu kayak masuk neraka gitu Nah, jadi kadang-kadang pacaran itu ada yang sehat, ada yang tidak sehat Nah, Ibu Pingkan kan sebagai seorang psikolog yang saat, tiap hari bergelut dengan masalah-masalah remaja Termasuknya masalah-masalah pacaran Kita semua disini dengan para pemirsa, pengen tahu Pacaran sehat yang biasa kita sering dengar, itu pacaran kayak gimana sih? Maksudnya, apakah pacaran sambil olahraga atau gimana? Pacaran sambil jogging gitu ya, maksudnya Oke, kalau menurut saya, pacaran yang sehat itu adalah pacaran yang didalamnya ada cinta Cinta, itu artisnya Tapi, pertanyaan kan sekarang adalah cinta yang seperti apa sih? Menurut saya, saya suka sekali dengan konsep cinta dari si, ada tokoh psikologi, yaitu Eric Fromm Menurut dia, cinta itu adalah sesuatu, keadaan di mana seorang bisa menjadi dirinya sendiri Tapi dia seiring dengan menjadi dirinya sendiri, dia juga sambil menjalin hubungan yang dekat dengan orang lain Jadi menurut saya, pacaran yang sehat itu di mana kedua individunya bisa mempertahankan dirinya masing-masing Tapi juga sekaligus dia menjalin hubungan yang intim dengan pasangannya Kayak gitu menurut saya, pacaran yang sehat Jadi maksud sehat disini adalah, dia, ya kalau misalkan si cowok datang dengan A, si cewek datang dengan B Maka biarkan A tetap menjadi A, tetap menjadi B, dan mereka terus pacaran Iya, jadi pacaran yang baik itu justru menyediakan kondisi di mana masing-masing individu di dalamnya bisa Terus menjalankan personal growth mereka atau pertumbuhan pribadi mereka Kalau misalnya dia A, dia akan menjadi A yang lebih baik Dan si B akan menjadi B yang lebih baik, didukung oleh si A Menarik sekali Seperti itu Kalau kita mencermati ya, sebagai seorang praktisi Mbak Pingkan melihat seperti apa sih pola-pola pacaran anak-anak Jakarta atau khususnya atau mungkin lebih luasnya Indonesia Seperti apa sih pola-pola pacaran yang ada saat ini? Oke, baik yang saya amati, pacaran untuk usia-usia remaja Biasanya anak sekarang SD udah mulai pacaran juga ya mas Oh begitu? Tapi kita bicara lebih ke yang remaja akhir menuju ke dewasa awal Sekitar usia-usia Boleh tahu umumnya kira-kira berapa? Iya, sekitar 18 sampai 20-25 tahun gitu ya Dari remaja akhir menuju dewasa awal Memang biasanya pacaran itu mereka membina hubungan Pertama kenalan dulu, terus membina hubungan yang cukup intens Bisa intens dalam hal bertemu Atau sekarang kan zaman ya BBM atau WhatsApp dan lain sebagainya gitu Telepon, nah itu hubungannya intens Tapi di satu titik mulai ada jenis-jenis pacarannya bisa beda ya Bisa mereka intens tapi saling mendukung Ada juga intens tapi malah menjadi cenderung mengatur Nah ini menarik sekali Karena ada dalam beberapa kasus yang saya terlihat mungkin ada teman-teman yang curhat Mengatur di sini itu seperti apa sih? Kadang-kadang nih kalau BBM melihat ada beberapa kasus di lapangan Dia tidak ingin diatur Kadang-kadang, wah kamu misalkan gak boleh pergi ke sini gitu Apakah itu sudah, maksudnya kamu gak boleh pergi naik angkot gitu misalnya Kamu gak boleh deket-deket gerbang sana, apakah itu sudah kurang sehat atau agak gak sehat atau bagaimana? Nah kalau misal berupa saran dan didiskusikan sama-sama misalnya Kamu yakin mau pulang jam segitu gitu, saya mau pulang malam Bukankah jam segini gak aman, segala jam segala macem gitu Nah itu masih bisa sehat, tapi kalau udah melarang seperti misalnya Kamu gak boleh ikut kegiatan, sesuatu kegiatan karena pulangnya malam Kamu gak boleh bergaul sama si ex, kamu cuma boleh keluar kalau cuma sama aku aja gitu Ya ex itu wajar aja sih, ex ini mungkin ex pacarnya gitu Oh iya, iya misalnya Jadi mungkin gak boleh Atau misalnya yang lebih ekstrim adalah saya pernah ada teman yang gadgetnya itu diperiksa sama pacarnya Kalau ada nama laki-laki lain, kebetulan teman saya perempuan, itu akan dihapus Jadi pergaulannya terbatas hanya sebatas dengan pacarnya saja Jadi dia mau ngecek handphone gitu Iya, jadi itu yang udah mulai kurang sehat Karena apa, karena membatasi kemungkinan si pacar ini untuk berkembang Misalnya membatasi dia jadi gak bisa ikut kelas, jadi gak bisa ikut kegiatan mahasiswa dan lain sebagainya Hmm, tapi ada hal yang menarik Kalau dulu saya ya, pacarnya itu gak pernah ngecek handphone saya Itu apakah sehat atau bagaimana Tergantung juga ya man Ya sebenernya sih karena memang handphone saya gak ada pulsa Gak ada pulsa, jadi gak ngecek Gak ada yang bisa dicek ya Mbak Pintang, sebenernya ada pertanyaan Sebenernya siapa sih, cowok atau cewek? Kemudian kemana-mana kita akan kembali Setelah komersil break yang satu ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 ya pernah pasti pastinya pernah ya kita pengen tau kalo pacaran sehat menurut Mbak Krista itu apa sih pengalaman yang sudah pernah Mbak Krista jalani apakah mungkin gak sehat atau mungkin sehat mungkin kita semua pengirsa yang disini ingin ada gak? mungkin ada dari sisi perjalanan dalam beda sistemnya yang agak kurang sehat siapa tetap bisa menjadi pelajaran buat kita sebenernya sih? sebenernya kalo dibilang pacaran sehat atau gak sehat itu kembali ke perspektif yang menjalani hubungannya masing-masing sih sebenernya kalo menurut aku sendiri aku masih belum tau definisi pacaran yang sehat itu seperti apa sih tapi sih dari pengalaman aku selama aku menjalani pacaran itu menurut aku yang aku paling gak suka adalah saat aku dikanggakan oleh pacar aku sendiri jadi pernah pengalaman aku tuh aku punya temen deket temen deket aku emang cowok dan si pacar aku ini tuh melarang aku untuk main sama si cowok temen deket aku ini maksud aku, aku adalah orang yang mengutamakan kepercayaan dalam hubungan jadi kalo misalnya memang dia melarang aku untuk bermain dengan temen aku aku menganggapnya kayak, wah dia gak percaya seperti itu terus terkadang juga ada saat-saat dimana aku ingin bermain juga dengan temen yang lain walaupun bukan pria tapi dia melarang, seperti waktu itu pernah aku pengen main sama temen aku yang sepuluhnya di Singapura lagi main ke Indonesia aku cuma minta izin sama dia dan dia membalas kayak gini ngapain sih kayak gitu emangnya penting ya kayak gitu ceritanya seperti itu lalu pernah juga aku mau ikut UKM dan itu UKM itu sampai sore, sampai malam malah jam 7 malam dan dia tuh langsung kayak melarang aku literally melarang untuk ikut UKM jadi aku bener-bener kayak ngerasa, kenapa sih aku tuh jadi kayak kok gak bisa berkembang ya serama sama dia gitu, jadi stuck disitu-situ aja jadi, Risa merasakan bahwa mempunyai hubungan relationship atau pacaran itu jadi malah kekang gitu ya iya jadi malah kayak tersat, jaketnya tuh robek-robek ini tanda kebebasan ini setelah putus tanda kebebasan kalo begitu saya berikan selamat atas putusnya ya jadi mudah-mudahan dapat yang baru lagi sekarang amin, dapetnya gak kayak gitu pokoknya nah, kita akan balik lagi ke Ibu Pika nah, Ibu Pika bagaimana sih menanggapi tentang, ini kan contoh kasus real gitu, yang ada di sekitar kita iya, terima kasih ya Trista udah mau share nih kan bagaimana seorang psikolog menanggapi kasus seperti ini kasihan loh itu, kalo kekang-kangnya memang berrobek sebelah itu oke jadi memang, ini Krista ya terima kasih udah berbagi memang kalo misal melihat tipe hubungan Krista yang dulu itu kalo dalam masa Krista masih pacarnya pasti deh gak terasa kalo ada yang salah pasti ngerasa oh dia tuh sayang sama saya makanya dia tuh mau perhatikan saya dia melarang saya untuk pulang malem nah ini yang persepsi yang salah, ketika seorang menanggap apa namanya mengekang, apalagi sampe timbul perasaan tidak nyaman dari diri sendiri itu bukan sayang yang sebagaimana mestinya gitu tapi, sudah mulai menyalurkan, bisa kita bilang insecurity dari orang yang melarang itu disalurkan ke Krista sebagai pacarnya jadi misalnya dia takut Krista nanti selingkuh sama sahabatnya jadi keluarannya adalah Krista gak boleh main sama temen-temen Krista tapi, kadang-kadang perempuan itu saya gak tau ya, saya gak pernah jadi perempuan katanya perempuan itu pengen diperhatikan gitu pengen ada dijaga tapi begitu laki-laki katanya, oke kamu gak boleh kesini itu kan bentuk perhatian kadang-kadang, bagaimana ya salah tangkap bagaimana kaya harus menyikapinya supaya tidak terjadi hal-hal mis-understand betul, memang perhatian itu banyak macamnya ya mas ya ya Krista ya jadi, selain melarang bisa juga dengan berdiskusi nah ini salah satu ciri pacaran yang sehat jadi misalnya, oh Krista mau ikut UKM pulangnya jam 7 malam misalnya oke, coba kita diskusi kira-kira nanti pulangnya gimana tidur aja di kampus iya, misalnya kamu udah temen buat nginep gak? atau nanti mengganggu kuliah gak? kalau tipikal diskusi seperti itu, baru itu yang bisa kita bilang sehat, memberi perhatian tapi tidak membatasi juga gitu jadi, salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan berdiskusi kalau misalnya, beda ya kalau tadi Krista, ngapain sih kayak gitu? langsung di cut, cut, cut gitu gak boleh lanjut, tapi tidak didiskusikan sebenarnya inti permasalahannya apa permasalahannya kan keamanan misalnya ya kalau pulang malam jauh dari rumah, ke kampus gitu jadi, baiknya tipsnya yang pertama adalah ya, diskusikan gitu diskusikan langsung ke inti permasalahan bukan yang, kamu nih selalu gitu deh gitu kan, biasa suka seperti itu jadi gitu, diskusi kalau dulu saya tidak pernah diskusi karena ya saya selalu buat masalah nah, tapi ada satu pertanyaan nanti kita akan ngomong-ngomong lagi lebih jauh tentang pengalaman yang menarik sekali dan kemana-mana kita akan balik lagi sekomersial yang satu ini kita akan balik lagi setelah yang satu ini kita akan balik lagi setelah yang satu ini dan lagi, masih sama saya Isandi Getting Close With Psychologist satu pertanyaan siapa sih sebelumnya yang paling dominan sesuatu ngatur-ngatur sehingga membuat pacar-cadinya tidak sehat cowok atau cewek dari pengalaman Mbak Krista atau mungkin persepsi dari Mbak Krista seperti ini kalau dari pengalaman sih jelas yang lebih dominan si cowoknya ya karena emang dia yang lebih sering ngelarang kalau aku ngelarang tuh karena aku tipe orang yang gak suka gak suka dilarang jadi aku gak mau ngelarang-ngelarang pacar aku jadi keliatan jelas disini yang lebih dominan untuk ngelarang adalah dia tapi kalau di sekitar kita juga mungkin yang lebih sering keliatan itu adalah si cowok ngelarang mungkin ada yang cewek ngelarang tapi lebih dominan sih cowok kalau yang aku lihat sih lama ini sih gitu aku lihat sih cowoknya Mbak Krista gak suka ngelarang-ngelarang ya iya saya gak suka ngelarang menarik sekali kalau misalkan pacarnya itu pergi jalan dengan cewek lain gak dilarang juga kalau menurut aku sih yang penting aku tahu ceweknya siapa dia ngelarang aku yaudah dia suka juga sama cewek itu gak apa-apa mendingan putus aja mendingan putus aja nah bagaiman lo berlaku gak memang ya yang keliatan itu adalah laki-laki yang lebih mengekak tapi jangan salah perempuan juga ada dan dari data yang saya punya mengekak ini kan termasuk kasus kekerasan sebenarnya kekerasan masuk kekerasan kalau ini berlangsung terus sampai ada perasaan tidak nyaman dari pacarnya ini masuk kekerasan bersama dengan kekerasan yang lain misalnya kekerasan seksual memaksa melakukan tindak seksual yang tidak diinginkan kekerasan fisik pakai mukul jambang atau cubit sama kekerasan psikologis lebih cenderung merendahkan mengejek aduh bego banget sih gitu aja gak bisa misalnya itu masuk kekerasan apalagi kalau itu terjadi keulang sampai menimbulkan perasaan tidak nyaman lebih jauh lagi sampai menimbulkan sampai keberhargaan diri jadi turun sampai kadang-kadang masusnya gak mau masuk kuliah karena gara-gara galau kepikiran terus cowoknya memang kalau dari segi kekerasan itu yang saya punya data nya memang berhubung komnas perempuan yang tercatat jadi tercatatnya yang korbannya adalah perempuan ini tercatat sekitar 1.085 kasus keperasan dalam pacaran itu yang terdeteksi dan ya ini yang terdeteksi karena biasanya kan kita kan gak mau ya orang lain tau biasanya kalau dalam hubungan pacaran itu kan pribadi jadi cenderung tidak melaporkan kalau ada hal-hal yang tadi baik itu seksual psikologis atau fisik oke mbak Krista sekarang gimana sudah dapat pacar baru atau masih tetap dengan yang lama yang lama sih udah udah gak lagi sama yang lama untungnya sih udah bukan pacar ya masih deket aja sih jadi teman tapi mas raja lah teman deket teman deket teman deket kira-kira harapannya Krista tuh seperti apa sih kedepannya kedepannya sih mungkin mungkin juga bisa di sharein dengan para pemirsa ya mungkin lebih baik kalau misalnya kita punya pacar gitu lebih baik kita ada masalah apapun itu lebih baik didiskusikan karena kalau gak didiskusikan tuh pasti jatohnya ada satu yang larang terus satu ngerasa gak enak atau gimana jadi lebih baik ada masalah apapun berantem pun juga harus didiskusikan jadi jangan cuma main dari segi emosi tapi pakai juga logika di hubungan kita jadi hubungan kita gak melulu menonton kita dilarang oleh pacar atau kita gak boleh ngapa-ngapain gitu jadinya kayak one side relationship aja kalau gitu seperti itu sih tapi sejauh ini tidak ada pengaruhnya dengan pengguliaan kalau pacaran sih kalau ke aku sendiri sih gak terlalu berpengaruh ya tapi pas putusnya itu iya berpengaruh itu pengaruh karena turun sih enggak cuman jadi sering bolos aja ya oke boleh saya tambahin silahkan jadi menyambung tadi ya Krista saya mau tambahin sedikit tips-tips untuk pacaran yang sehat pertama tadi udah dibilang sama Krista diskusi jadi kalau pun ada permasalahan langsung ke inti masalah bukan kamu sih gitu ya selalu deh gak mau dibilangin gak bisa dibelangin itu kan udah jadi hilang masalahnya tapi misalnya seperti masalah pulang malem diskusi oke kamu kalau pulang malem bahaya berurut kamu gimana? nanti ada alternatif apa pulangnya? misalnya seperti itu terus yang kedua juga jangan kita selalu mau ditekan-tekan gitu ya tentu saja ketika kita tertekang ada sebagian dari kitanya yang mau ditekan karena itu beraniklah ungkapkan apa yang kamu rasakan harus asertif gunakan i-message jadi misalnya mulai dengan kalau misalnya kita yang balik lo sih juga gini 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 jadi malah tambah berantem tapi coba gunakan saya tuh merasa gak nyaman deh seperti ini bisa gak kita lebih terbuka misalnya jadi gunakan kata kuncinya adalah aku merasa seperti itu terus yang ketiga kalau misalnya kamu mengalami kebetulan tanda-tanda yang tadi di alami sama Krista coba cek lagi deh evaluasi lagi kamu tuh yakin mau digituin terus coba gunakan dukungan sosial yang ada jadi coba dengerin saran temen saran keluarga kalau misalnya udah ada 3 temen dari lingkungan yang berbeda mulai bilang kok kamu jadi jauh sih? kamu kemana aja? itu sudah sebuah indikasi itu sudah sebuah indikasi nah karena kita sudah di ujung acara mungkin ibu pinggan bisa memberikan kesimpulan dari obrolan-obrolan kita tentang pacaran sekarang oke baiklah menurut saya pacaran itu memang adalah wajar dilakukan tapi inget kamu tuh berharga loh gak ada yang bisa menekang atau memaksakan kehendaknya jadi namanya juga pacaran saling mengenal kalau gak cocok jangan pernah berpikir untuk merubah seseorang tapi ya ubah diri sendiri dan namanya juga pacaran ya tak ya masih ada kesempatan untuk pacar berikutnya gitu jadi kalau misalnya gak cocok menarik saya suka yang itu tapi maaf karena waktunya terbatas kita harus sudahi dulu acara kita disini oke pemirsa terima kasih sudah gabung bersama kami 30 unit dari tadi sama saya isan pinghan dan krista kita mongkol di acara sehat dengan cinta hidup akan menjadi berbangna tapi dengan cinta pula hidup kita bisa jadi perangkat jika kita tidak bisa menjaga cinta tersebut dan tidak bisa menjaga kesehatan terima kasih buat semua kru Binus TV kru Basari Makeup kita ketemu lagi di episode selanjutnya Getting Close With Psychologist Terima kasih Terima kasih Terima kasih